Intro Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali di info pertanian kita. Kali ini kita akan sedikit berbagi dari pengalaman dari orang-orang terdahulu. Tentang cara mudah membuat pupuk dasar atau cara mudah membuat pupuk dasar organik cair dengan versi cara mudah membuat jadam JMS. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Agar Sobat Petani sekalian tidak ketinggalan setiap info pertanian yang baru dari kami. Berikut cuplikannya tentang cara membuat pupuk organik cair tersebut. Tuh kesalahan Bapak selama ini apa Pak? Selama Bapak bergelut di bidang tanaman cabai tersebut? Biasa ya penyakit. Yang pertama pusarium. Oh pusarium. Iya kalau di musim hujan ini wah luar biasa itu pusarium itu. Koleng kita, pupuk mahal, segalanya mahal. Sobat Tani, cara membuat pupuk dasar organik adalah solusi tepat bagi petani yang akan memulai bercocok tanam. Sebagai langkah untuk bercocok tanam adalah pupuk dasar dan obat-obatan. Hal ini yang menentukan keberhasilan kita sebagai petani, apalagi keberadaan pupuk dasar di pasaran cukup mahal, misalnya saja pupuk dasar kandang. Untuk mengatasi hal tersebut adalah pupuk dasar organik versi jadam, JMS, yakni Juranul Damul Seramdul, yang berarti orang yang seperti alam. Merupakan metode pertanian yang dikembangkan oleh Yong Sang Cho dari Akorya. Cara membuat pupuk organik yang ini, pupuk organik cair terbaik menjadi kepuasan tersendiri, apalagi kita bisa membuatnya seperti pupuk dasar untuk lahan jadam sulpur. Untuk cara membuat jadam sulpur ini, kita bisa mempahatkan bahan-bahan yang sudah tersedia di alam untuk menanam mahal kita. Salah satu bagian dari metode jadam adalah JMS atau Jadam Mikrovalition dan Jadam Organic Farming. Bila sobatani dimanapun anda berada, untuk cara mudah membuat pupuk dasar atau cara mudah membuat pupuk dasar organik, versi pupuk organik jadam JMS. Di depan kita ini adalah tersedia 2 butir kentang, ini akan kita iris-iris, lalu akan kita rebus. Mari simak untuk cara peracikannya. Sobatani, tentunya agar sobatani sekalian paham, yakni kegunaan dan manfaat pupuk dasar JMS ini adalah di antaranya. Pupuk dasar JMS dapat memperbaiki sutur tanah. Pupuk dasar organik cair ini dapat menghilangkan kontaminan tanah dan mengembalikan keseimbangan organisme dan mikrobalisme tanah. JMS juga dapat digunakan untuk menjaga daya tahan tubuhan, tanaman sehingga tidak mudah terkena serangan jamur pusarium dan bakteri. JMS juga bisa digunakan sebagai bahan pengurai karena cara pembuatan dengan cara ini telah kita gabungkan dengan PSB, yakni pupuk cair potosintesis. Ini kita akan rebus sampai dengan matang lebih kurang 15 menit. Cara mudah membuat pupuk organik. Pupuk dasar organik cair untuk bahan-bahannya selanjutnya. Siapkanlah air. Air kapasitas di hadapan kita ini 20 liter. Sembari kita menunggu kentang rebus tadi masak. Air ini kita beri garam secukupnya. Baiklah sobat ini adalah garam kasar atau garam dapur. Ini kapasitas 20 liter. Kita beri garam setengah sendok. Karena jangan banyak-banyak kita dalam membelikan garam. Karena kurang bagus juga di struktur tanah kita. Kita beri garam. Kita aduk dengan rata. Nah tahap berikutnya adalah bahan-bahan yang kita tambahkan adalah gula. Ini adalah gula kwasir. Nah cukup kita beri 1 sendok. Bila sobat ini sekiranya sudah 15 menit. Ini kentang sudah kita. Ini kentang sudah matang. Ini kita angkat dan kita tiriskan. Bila sobat ini. Ketuk Rata. Ketuk Rata. baiklah sahabat mari nunggu kentangnya dingin ini ada dua buah kantung yang pada ujungnya ini kita kita tali ini udah kita ikat dan sebagai pemberat ini kita isikan dua butir sebagai pemberat baiklah sobat untuk cara mudah membuat pupuk dasar organik super versi jadam JMS ini atau ketiga jenis bahan-bahan telah kita siapkan tetangnya pun sudah kita rebus tetap selanjutnya kantong yang sudah kita isi kantong yang telah kita isi batu sebagai pemberat tadi kedua-duanya kita isikan ketang lembus yang sudah matang tadi kita berikutnya kita beri nasi satu genggam kenapa kita beri nasi agar supaya pembuatan pupuk organik cair untuk dasar-dasaran tanaman ini lebih super dan mikroba-makroba di dalamnya biar banyak setelah kita masukkan ini kita ikat terlebih dahulu tetap selanjutnya bahan selanjutnya adalah ini adalah kerasah kerasah daunan bambu yang telah kita cari tadi yang sudah lapuk nah ini kita masukkan juga di dalam kantong ini dan yang telah kita beri pemberat tadi setelah selanjutnya pada kantong ini yang telah berisi kentang sama nasi tadi kita celupkan di wadah air yang berkapasitas 20 liter dan kita lakukan dengan permas-remasan setelah sobat tani setelah ini kita remas-remas kita gantungkan di pegangan hember ini setelah selanjutnya ini adalah selah-selah tadi di daunan tadi kita remas-remas juga dalam bahan ini dan juga kita gantungkan dari di sebelahnya sobat tani dimanapun anda berada setelah kita gantungkan kedua bahan tersebut misalnya kita tutup tutup ini kita diamkan di daunan dan kena sinar matahari selama tiga hari ini kita diamkan lebih kurang tiga hari ciri-ciri daripada jadam JBS ini kalau dia sudah jadi itu mengeluarkan busa buih putih-putih baiklah sobat tani dimanapun anda berada di hadapan kita ini adalah bahan dasar untuk mall mall untuk membuat pupuk organik pupuk dasar organik cair ini akan kita ambil marta karun kita di belakang rumah ini sudah lama kita diamkan jisaran dua tahun ini bekas penggilingan kopi dedak kopi bila sobat tani dimanapun anda berada ini adalah mall dedak kopi yang sudah dua tahun ini warnanya cukup coklat ini kandungan pospor di dalamnya cukup bagus kita wadahkan dalam ember ini nah ini sudah jadi tanah semua cukup kita ambil satu ember bila sobat tani dimanapun anda berada untuk proses pembuatan pupuk organik cair super atau pupuk dari dasar organik cair super bahan-bahan terakhir berikutnya adalah setelah kita ambil mold atau kubuzer dari kompos dari dedak penggilingan kopi ini di hadapan kita ini adalah kita ambil tahap selesai kita beri susu ini adalah susu bendera kita beri cukup kita beri dua sendok saja selanjutnya sobat bahas selanjutnya yang kita curahkan untuk membuat pupuk dasar organik ini tetap kedua adalah gula gula pasir kita beri dalam wadah satu ember ini adalah cukup dengan dua sendok gula pasir ini sudah dua sendok langsung kita curahkan sebenarnya sobat gula merah tapi karena kita nggak ada gula merah cukup dengan menggunakan gula putih saja kenapa sobat tujuan kita memberi zat ini agar supaya bakteri-bakterinya lebih terurai lagi dan kompos-kompos ini lebih super nah ini untuk bakteri tambahan untuk pembendahan tanah kita supaya lebih subur tanaman kita untuk pupuk dasarnya kita beri PSB yaitu pupuk bakteri fotosintesis kita ambil cukup satu gelas saja lalu kita aduk-aduk bahan ini dan kita curahkan ke dalam wadah kerigen seukuran 35 liter di depan kita tab selanjutnya kita beri air sampai dengan penuh cukup sobat setelah itu baru kita tutup ini kita diamkan selama 3 hari jadi masing-masing kedua bahan ini kita diamkan selama 3 hari di ladang kita dengan persinaran yang bagus atau dalam keadaan sinar matahari yang terang bilo sobat tadi dimanapun anda berada untuk kedua bahan ini masing-masing ukuran jadam jmfs seukuran 20 liter dan mol mol fermentasi bakteri 35 liter ini perbandingan telah jadi semua selama 3 hari kita aduk dengan rata bahan kedua ini dan kita campur dengan seukuran air 200 liter dua bahan tersebut kalau kita satukan 200 liter air itu bandingannya setara dengan pupuk kandang kotoran ayam 100 karung nah ini selama ini kita telah coba dan memang hasilnya luar biasa selama ini kita gak pernah yang namanya beli pupuk kandang yang sekarang harganya mencapai dengan 25 ribu per karung dengan modal bahan ini mudah-mudahan insyaallah bisa membantu daripada pertanian kita khususnya petani kecil karena kekurangan modal untuk beli pupuk maka jangan khawatir terapkanlah dengan cara model ini insyaallah dan mudah-mudahan hasilnya itu setara dengan kita memberi pupuk dengan pupuk kandang yang lain untuk cara pengaplikasiannya setelah kita dalam prosesan penggarapan lahan setelah bandingan sudah kita buat maka kita di lubang tanam tersebut kita beri setelah dicampur dengan 200 liter air kita beri 1 gelas mungkin demikianlah tip tutorial sederhana kami yaitu cara membuat pupuk dasar organik cair semoga tutorial kali ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih